Intro Trophy Piala Dunia 2022 telah menjadi milik Argentina. Lionel Messi selaku kapten didapuk untuk mengangkat trofi, usai mengalahkan Perancis di final. Selain menjadi gelar paling bergensi di dunia sepak bola, trofi Piala Dunia juga punya keistimewaan tersendiri. Intro Piala yang didesain oleh Silvio Gazzaniga, seorang pemahat kenamaan dari Italia ini terbuat dari emas 18 karat seberat 6,175 kg. Nilainya pun mencapai 6 miliar rupiah. Dengan tinggi 36,5 cm, dasar trofi ini dihiasi oleh dua pita hijau yang berasal dari Batu Mulia Malakit. Lalu, apa sebenarnya keistimewaan Malakit? Dari sisa penambangan di Suez dan Sinai, Malakit dipercaya telah ditambang sejak 4000 tahun sebelum masehi. Meski demikian, penggunaan intensif Malakit baru ditemukan pada era Antiquity atau abad ke-8 sebelum masehi untuk keperluan dekoratif. Warna hijau sendiri banyak dipakai untuk penggambaran pusat tata surya dalam pandangan kosmos kuno yang masih memandang bumi sebagai pusatnya. Ringkaran kuningan yang mewakili matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi yang disimbolkan oleh perunggu hijau di tengahnya. Pada masa Sur Nikola I, Kaisar Rusia di era pertengahan 1800, potongan dekorasi dengan Malakit sebagai penghias menjadi hadiah diplomatik yang paling populer. Bahkan, mozaik Malakit digunakan sebagai topeng pemakaman Ratu Merah dari suku Maya. Dari beberapa penelitian sejarawan, tinta berwarna hijau pada kitab suci Al-Quran dari abad 15 sampai 17 juga mengandung pigment yang berasal dari Malakit. Malakit dalam berbagai budaya dan negara terkenal akan kekuatan supranaturalnya. Pada abad 17 di Spanyol, jimat Malakit dianggap bisa membantu kualitas tidur anak sekaligus melindungi mereka dari roh jahat. Marbaudus, rohaniawan dari Renes Perancis, menyarankan jimat Malakit untuk anak muda karena diyakini bisa menjadi pelindung. Mengutip William Thomas, pengarang buku jimat, amulet, dan batu zodiac, Malakit dipercaya bisa melindungi dari sambaran petir sampai penyakit menular. Di Mesir kuno, warna hijau berkaitan erat dengan kematian serta kebangkitan dan kehidupan baru. Orang Mesir kuno bahkan percaya akhirat akan berisi surga abadi yang biasa disebut bidang Malakit. Warna hijau dari Malakit sendiri terbentuk dari unsur tembaga yang ada di dalam batu. Meski banyak ditemukan di Rusia sampai Amerika Selatan, Malakit disebut adalah batu asli dari Afrika. Tapi, buat Anda yang ingin melihat batu mulia ini, tak perlu jauh-jauh ke lain benua. Museum Geologi Bandung menyimpan batu yang sama seperti yang membeli trofi piala dunia. Terima kasih telah menonton!